Bantuan Jaring Pengaman Sosial dari Provinsi Banten secara resmi mulai diseluruhkan hari ini, Rabu 3 Juni 2020. Bantuan sosial tersebut diseluruhkan melalui Bank Rakyat Indonesia. Bupati Serang Ratu Tato Hasanah mengatakan, bantuan sosial tunai dari Provinsi Banten untuk Kabupaten Serang mulai diseluruhkan melalui BRI. Besaran bantuan tersebut senilai 500 ribu rupiah per kaka. Ia berharap agar bantuan yang diseluruhkan tersebut digunakan untuk membeli sembako. Sebab dalam kondisi pandemi ini, yang paling utama adalah mengamankan kondisi perut masyarakat. Tato menegaskan dalam penyaluran Bantuan Sos Provinsi ini diharuskan menjaga protokol COVID-19, dalam artian penyaluran tidak boleh dilakukan dalam satu titik kecamatan. Sementara itu, Kepala Dinas Provinsi Banten Nurhanam mengatakan, bantuan sosial dari provinsi ada tiga tahap. Dindin Kabar TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!